Bagaimana kabar kalian semuanya baik kan dan bagaimana kabar-kabar puasa kalian lancar aja ya kan Silahkan tulis di komen di bawah boy Jangan sampai ada gue mendengar atau membaca kalian bolong puasanya ya Jangan seperti itu ya Oke ya kawan-kawan hari ini kita bakal mengupas lagi tentang-tentang-tentang GTA ya Dan ini dia GTA San Andreas yaitu kalian apakah pernah sampai bintang 10 di GTA San Andreas coy Ini dia kalian akan menonton video nanti ya Videonya ini tentang GTA San Andreas di keadaan sampai 10 bintang ya Apakah yang akan terjadi langsung kita tonton ya Dan disini gue menonton lagi dari channel Madcore ya kan Gue udah subscribe, gue udah like gitu kalau nonton boy Oke langsung saja kita tonton ya, kita perbesar dulu ya kan Oke kita tonton ya Nah ini dia Di awal-awal langsung ngebunuh polisi Gimana gitu kan, gimana nggak bintang 10 ya kawan-kawan Nah aduh ngebunuh lagi Ini dia langsung menyerang markas polisi ya Tuh kan, ini orang lagi introgasi juga malah ditembakin Malah ditembakin ya kawan-kawan oke nih Ini markas polisi ini, didatengin ini dia coba lihat Tuh kan, ini mobil-mobil polisi juga ada nih Wah tiba-tiba di depan ya kan, pokoknya dia mencari-cari para-para polisi coy Dimanapun ada polisi langsung disikat sama si Makernya ini ya kan Dan ini dia, loh kok polisinya pada berdatangan ya kan Ini ke markas dia juga ya Kan dekat juga gitu kan sama markas Jadi si J-nya ini bakal terkepung nih disini Apakah akan terkepung ya kan Dan dia ditangkap ke penjara sampai Oh, udah bintang 3 nih Udah bintang 3 coy Apakah yang terjadi, apakah dia bisa ya Sampai bintang Sampai bintang 10 Biasanya udah, kalau bintang 4 atau 5 aja udah Helikopter udah ada tuh Waduh, kalau dulu kan gue itu Nah kan ada helikopter Udah gugup nih ada helikopter coy Ditembak mati kita Waduh, dia pakai, oh apakah ini coy Oh, bisakah Nembak Wih, mana bisa meledak coy kereta Bisa meledak ya kereta kalau ditembak Oh, setop dia ya Wah, setop dia ya kalau ditembak Baru tau gue nih Kalian yang baru tau Silahkan tulis di komen di bawah juga ya kan Kereta ternyata kalau ditembak setop dia ya Ih, bisa dimasukin coy Keretanya demi apapun Ada, ada, ada Oh, udah bintang 4 nih ya Masih bintang 6 lagi Harus dikumpulkan Agar, agar, agar Bisa menjaga, bisa Kita tahu nih apa yang terjadi Kalau udah bintang 10 ya Alright, alright, alright ya Oke, kita Tonton ntar nih terus Seperti biasa lah ya Kalian, kalian kalau gak ada Kerjaan gitu kan Misi masih sulit gitu kan Terus diset dulu Misinya lah baru langsung mengacak-acak kota aja ya Biar Menghibur lah ya Itu banyak banget Polisinya nih berdatangan nih Mana nih polisi yang lain Pakai tank Gak ada yang pakai tank nih Polisinya boy Waduh, kita tunggu-tunggu nih Yang pakai tank ya kan Masa kita gak diserang pakai tank Udah bintang 5 nih ya kan Dan juga helikopternya Padahal gak ada ya Oh, ini mobil hitam Polisi mobil hitam Polisi mobil hitam ini juga Kalau bintangnya udah tinggi ya kan Oke, wah darah si J-nya Mau bilang Ucok Wih Tiba-tiba bintang 10 coy Oke, FBI ya Mobil hitam ini Oke, oke, oke Udah bintang 10 coy Apakah yang terjadi disini Apakah akan ketangkap ya Darah Ucok lo sudah tinggal sangat sedikit ini Ucok lagi Si J Si J coy Oke, ini dia Oke You have provokasi Oh, kita sudah memprovokasi Antar perang geng Katanya Sampai sore Dia Oh, oke Ketangkap FBI Udah ya Sampai sore dia Bikin onar anjir Oke Kita akhirnya ketangkap katanya Kita sudah Dicari Sampai level paling atas Sudah ya Bintang 10 Aduh Oke, kita dibawa oleh polisi Disini ya Terus kenapa nih Apa yang terjadi ya Di kantor polisi Oke, kita dibawa ke kantor Ternyata boy Apakah kalian pernah dibawa ke kantor polisi Silahkan komen di bawah ya Oke Oke Ucok lagi Si J nya udah dibawa keluar ya Dibawa keluar Dan digiring oleh Dua polisi boy Harusnya 300 polisi coy Soalnya bintang 10 ya kan Oke Oke Dan di dalam Apakah di penjara ini Ke Bawa tanah dia ya Oke Di penjara Di bawah tanah Apakah akan diborgol Tidak diborgol Ucoknya tertentu ya Oke 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 Ucoknya mungkin menyerahkan diri udah ya Dan Uh Sudah berada di dalam Penjara nih Terus gimana keluarnya coy Wah Ini akhir dari hidupnya Ucok ini ya Tuh kan Wah malah berantem Lagi di dalam penjara Mau gimana mau dikeluarin gitu Dari penjara Kalau bikin onar lagi Gitu kan Sudah di penjara Bikin onar lagi di dalam Harusnya bikin Pelakuan baik gitu ya kan Di dalam malam Bungu-bungu orang lagi Si Si J Si J Oh Dipercepat ya Berarti memang masuk penjara ini ya Berarti kita memang harus menunggu Berapa Jam ya Berapa jam ya Oke Berapa jam tadi ya Sebelumnya dipercepat sama dia ya Dari 2-3 ya Dari 2-3 Sampai Dipercepat Oh sekitar Kok Kok sekitar 1 jam doang ya 1 jam doang Coi dia di penjara Dan dia sampai Ngemukulin Semua orangnya Dibantai Dalam satu sel ini ya Gimana nih Terus apakah tiba-tiba Ada polisi yang datang ya Dipercepat lagi Sampai subuh ya Bikin onar Kalau di penjara Sampai subuh doang Anjay Kalau di Indonesia Bakal seumur hidup Gitu kan Bikin onar kayak gini Oh Iya kan Sampai subuh doang Dia dikeluarin Anjay Bentar amat ya Waduh 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 Ini namanya juga game Gitu ya kan Oke Dia dibebasin mungkin ya Dibebasin untuk Mungkin si Ucoknya sudah berjanji Untuk melakukan hal-hal baik Ya kan Kalau udah di luar ya kan Oke Ternyata Begitu ya Rasanya Di GTA San Andreas Di penjara Polisi lagi Dihajar Mau masuk penjara lagi Si Ucok Ucok Oke ya kawan-kawan Oke ya kawan-kawan Itu tadi ya Ternyata Rasanya masuk penjara Di GTA San Andreas Ya kawan-kawan Apakah kalian suka Gue mereaksi Video seperti ini Jangan lupa dikasih like Sebanyak-banyak Dan juga di Subscribe di channel gue Dan jangan lupa juga Follow ya Streamcraft gue Gue juga bakal Live streaming disana Tiap hari ya kawan-kawan Semuanya nanti Gue bakal Mungkin live streaming Main GTA lagi ya kan Main misinya Sampai tamat Mungkin ya kan Langsung saja Di follow kesana ya kan Oke kawan-kawan Sekian dulu video Pada hari ini Sampai jumpa di video Selanjutnya Bye